mereka semua suruh baring disini terus udah yang rasa dikit terus suruh muka aja jadi ketika masih usah lari disini mereka langsung tembakin mati semua oke hari ini kita ke kampus lagi ke tamasat karena ini kalo lu pernah nonton video gua ini tempat pembantaian mahasiswa dulu lu kenapa ngumpet sih santai aja dong tempat pembantaian mahasiswa jadi di tahun eh di tanggal 6 Oktober 1976 gua udah beberapa kali ngebahas ini sih nah sekarang kita datangin tempatnya makanya nah sebelumnya sebelum mereka dibandai jadi mereka demo disini nih ini ada lapangan lapangan sanam luang kebanyakan mereka demo disini ketika mereka dikepung aparat terus mau ditangkepin segala macem kabur ke dalam kampus ya kampusnya gini mereka kabur ke dalam kampus yang harapnya udah aman kan karena udah masuk ke lingkungan kampus kan ternyata dikejar sama aparatnya ke dalam kampus juga jadi ya kekepung disitu dibantai lah disitu kalo lu inget ada yang namanya red leaf lipdeng berarti ya bahasa Thailandnya lipdeng itu merah lip merah jadi lipdeng nah itu juga di dalam sini kalo lu inget ceritain lipdeng itu jadi ada beberapa anak yang kabur ke lift pengen niatnya kayak ya ke lantai lain gitu lah tapi kabur ke jermah parah terus mereka ditembakin jadi dari dalam lift itu ditembakin darahnya muncul kemana-mana karena sampe satu lift itu jadi warna merah makanya itu disebutin jadi lift merah dan ini kampusnya Maprang yang paling penting itu sih yang paling penting Maprang dan buat kampus ini gue ditemenin Ip ini sebenernya bukan alumni sini tapi suaminya alumni sini jadi kita ditemenin ini orang Indonesia ini walaupun terliat seperti kontai sekarang tapi masih ikon indo ternyata kontai kontai udah kontai kita masuk aja coba oke gue jelasin sejarah singkat pembantaian Tamasat dulu kali ya jadi waktu itu di tanggal pembantaian di tanggal 6 Oktober 1976 itu tuh udah sekitar seminggu sejak pertama kali unjuk rasa berlangsung di kampus Tamasat sama di lapangan Sanam Luang lapangan yang tadi gue tunjuk yang kita lewatin tadi waktu itu sekitar 5.000 mahasiswa dari berbagai universitas berunjuk rasa menentang kembalinya mantan diktator militer Tanom Kiti Kacon ke Thailand dari Singapur dan sehari sebelum pembantaian mahasiswa-mahasiswa ini bikin drama gitu bikin pentas gitu dan di drama itu tuh ada adegan seolah-olah putra mahkota Wajila Longkong pangeran Wajila Longkong itu tuh digantung dan emang sih mahasiswa yang meranin orang yang digantung ini mukanya tuh mirip banget sama pangeran Wajila Longkong makanya semua orang yang ngeliat nganggepnya arahnya tuh kesitu nganggepnya arah adegan ini nih ke ngegantung pangeran dan kalo lu berasa akrab sama nama ini iya pangeran inilah yang sekarang jadi Raja Thailand nah adegan penggantungan ini nih dianggepnya tuh penghinaan ke monarki dianggep penghinaan ke kerajaan dan yaudah dari situ mahasiswa yang lagi demo ini mereka semua langsung dikepung sama militer dan polisi terus ditambah juga sama masyarakat yang pro monarki yang waktu itu masih banyak banget nih tahun 70an kan kebayangkan lu mereka dikepung masuk ke kampus semua dan dibantailah mereka disitu nah pas kita baru masuk kampusnya kita tuh bakal disambut sama monumen-monumen buat mengenang perjuangan mahasiswa-mahasiswa disana dari mulai monumen perjuangan Thailand waktu ngelawan Jepang di Perang Dunia II sampai monumen-monumen perjuangan masyarakatnya demi mendapatkan kebebasan atau yang secara implisit berarti ini menggambarkan perjuangan mereka ngelawan monarki ya kan ini kan buat memperingati ini perlawanan ke tentara Jepang pas Perang Dunia II dan dari situ langsung kita masuk ke area kampusnya ini kita ke taman disitu dulu taman kebantai nah ini kalo lu pernah liat foto-foto yang mahasiswa dibaringin semua di dalam kampus disini kan? di sini biasanya ke talunya ada nomor yang udah di sini nomor yang udah di sini menang dibaringin semua terus ada yang di itu karena foto-foto korban yang kan pernah gue upload di orang kita jadi gue lupa di tag down atau enggak ntar lu cek lagi aja pokoknya di IG orang kita jadi gue di video ini gak akan masukin foto foto korbannya ya di sini nih jadi bener-bener dibaringin dulu Fan mereka semua suruh baring sini terus udah itu mah kayak random juga tuh sebenernya yang resenya dikit terus suka di sini nih ada nih ada yang di gandung gak tau? oh pohonnya gak tau pokoknya di salah satu pohon disini juga ada yang di gandung terus malah dijadiin ini kan dijadiin sampul album sama band ada videonya juga tuh sama band iya yang apa gue lupa nama bandnya pokoknya rap against dictatorship nama bandnya itu mah yang Thailand dong enggak maksud gue yang band-band bule ada terus nama albumnya holiday in Cambodia pakai foto itu nah ini buat yang penasaran bisa googling sendiri ya holiday in Cambodia cover album nah itu sebenernya kejadian aslinya tuh di Taman Satu University ini oh ini? iya dan ya sejujurnya pas gue sampe di lapangan ini gue tuh langsung kebayang mahasiswa-mahasiswa tuh semuanya dibaringin di lapangan ini bahkan banyak dari mereka yang juga dibunuh disini ini foto gue bantai ini ini korbannya gue tutupin ya kerniatan gak ini bangunan ini? disini itu bangunan itu yang ada dintangnya dan disini mungkin lebih tingkatan dan sumpah langsung merinding gue di momen ini kebayang semua kejadian di hari itu di kepala gue tapi ini itu gue merinding aja gue juga merinding kalo diking ngangkut kemarin merindingnya beda setan ini merindingnya ini merinding kesan masa lalu kok bisa manusia begitu ke manusia lain kayak gitu sesadis itu ya seintensional itu sekarang kita coba kemana? ke lift dulu kita cari lift merahnya nah ini disini gue kaget karena setelah gue ngeliat mahasiswa-mahasiswa disana itu sama sekali gak ada yang pake seragam padahal biasakan anak kuliah disana tuh seragamnya pake kemeja putih sama bawahannya hitam nah ini gak bebas mereka jadi gue kemarin nanya ke gue harus pake cana panjang apa? enggak katanya gak masak, gue pake sendal juga gak apa-apa makanya emang bener pas gue liat anak-anaknya gue ada yang pakai sendal pakai tokoh mayoritas kan putih hitam tuh karena negeri ya ini ada negeri ya ini kita ke sungai dulu kita liat ke sungai nah kenapa kita ke sungai? soalnya di sungai ini nih waktu pembantaian ada beberapa mahasiswa yang lari kesini terus lompat dan mereka akhirnya ilang ini cowok raya kalo lu penasaran sungai cowok raya apa kan sempet viral tang monida tuh yang meninggal artisnya meninggal ini sungainya sungai tempat tang mau meninggal disini nah waktu pembantaian banyak yang kabur kesini tapi karena dikejar sama aparat-aparat dan lain sebenernya warga juga ikutan tau? warga-warga yang pro juga ikutan? mengepung ya? warga ceket mengepung jadi ada polisi ada militer ada warga warga-warga yang kuning nah ini banyak yang lompat kesini air ya kaburnya dan gua gak tau ya belum gua belum nemu datanya cuma gua rasa ada yang meninggal tenggelam disini ada karena data korban dari pemerintah sama versi mahasiswa beda jauh dari pemerintah tuh cuma 46 yang meninggal dari versi mahasiswa ratusan serah lu mau percaya yang mana ini tuh dalem banget tau cowok raya apalagi lompat dalam keadaan panik ya iya apalagi lompat dalam keadaan panik terus mau ke arah mana? mungkin ada yang sebenernya gak bisa berenang cuma udahlah gua coba lompat dulu jadi mereka dikejar sih dikepung di lapangan anda dikumpulin yang masih bisa lari lompat kesini ada lagi yang lari ke lift di lift malah ditembakin sejarah land of smile ya Thailand kan suka dibilangnya land of smile oh iya itu juga siriraj hospital rumah sakit itu nah iya iya medical hospital ini siriraj kalo lu inget museum mayat itu lokasinya tuh bener-bener diseberang tamasat berarti ya bener-bener diseberang kita lanjut nyari lift merahnya lift yang saking udah melegendanya kisah tragisnya itu sampe ada film horornya lift merah ini jadi salah satu cerita di film Haunted University ada yang pernah nonton? ini kantin ini kantin ini kantin kan sudah makan ya inget nih tetap di kampus tidak boleh mok tidak boleh vape tidak boleh kanca pastinya terus di salah satu tembok kita nemu ada list orang-orang terbaru yang kena pasal 112 nih buat yang belum tau apa itu pasal 112 lu bisa nonton di video gua yang ini eh marketing lagi loh cuma yang kemarin kena hunger strike tuh 2 orang kan ini nih bahkan gak cuma ini loh gak cuma mabok makan mabok minum juga mereka yang bikin mereka sampe kritis kan gitu kan karena mabok minumnya juga berapa lama sih kan 54 hari 54 hari tanpa makan tanpa minum baru berhenti kemarin jadi ini orang-orang yang kena satu satu dua nah karena ternyata susah nyari liftnya akhirnya kita nanya-nanya ke orang nih sampe akhirnya kita tau kalo lift itu tuh letaknya ada di fakultas liberal arts ini fakultasnya disini liftnya cuma kita belum tau exact positionnya dimana pokoknya di fakultas ini ya liftnya akhirnya Ip nyoba nanya-nanya lagi dan katanya liftnya ada di lantai 4 jadi Ip tadi abis nanya katanya liftnya ada di lantai 4 iya 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 jadi dari lapangan tadi tuh jaraknya lumayan jauh iya bukan bukan jaraknya lumayan jauh ini belum rumah 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 tapi kita kesana oke gue jelasin dulu sedikit tentang sejarah lift merah ini jadi ketika pembantaian terjadi di lingkungan kampus ini ada beberapa mahasiswa yang lari ke lift ini tapi sayangnya sebelum pintu liftnya bisa nutup mereka udah keburu kekejar sama pihak militer dan langsung lah disitu mereka semua yang ada di dalamnya tuh ditembakin darahnya muncrat kemana-mana sampe dinding-dinding liftnya tuh banyak noda-noda merahnya gitu banyak noda-noda darahnya dan setelah pembantaian selesai setelah aktivitas di kampus berjalan seperti biasa lift ini tuh dicoba dicat pake cat putih gitu kayak lift-lift lainnya tapi noda darahnya tuh gak bisa ilang noda darahnya tetep keliatan warna merah-merahnya gitu tetep keliatan sampe akhirnya diputusin buat lift yang ini dalamnya dicat merah aja biar nyaru tuh mana yang noda darah mana yang cat merah makanya akhirnya lift ini dikenalnya dengan nama lift-deng lift merah ini tuh ini tuh liftnya sebenernya disana tapi udah ada di karena kan kalau lah liftnya gak bisa pake kan kalau di belinya liftnya diambil liftnya dipajang disini tapi dengan kondisi waktu itu jadi ini asli semuanya liftnya-liftnya ini juga asli jadi ketika masih usah lari kesini mereka langsung ditembakin mati semua ya itu kenapa namanya lift merah lift-deng karena darah mereka muncat-muncat ke seluruh penjuru lift seluruh penjuru lift lift banyak kan lift-lift kan masih awas kan iya lift awas sebenernya ini gak sudah jadi lift-lift sekarang karena lantai masih yang 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 ini masih asli semua masih asli keadaan waktu itu sebenernya sempet dipake juga cuma itu jadi dicat merah semua tapi karena gak ada yang mau masuk situ akhirnya udah benar diganti tapi pintunya diaktifkan iya jadi gue sama Ivana abis ngitung jarak dari lapangan tempat main massacre-nya tempat pembantaian besarnya ke lift ke fakultas ini ke bangunan ini itu jauh banget berarti kan yang ngejarnya ini sampe sejauh ini dikejar dan bisa aja mungkin banyak yang dibunuh sebenernya mereka gak ikut demo mereka lagi diem di kampus tapi karena takut kan pada lari semua ikutan lari kena juga kan gak mungkin minum-minum mungkin gak mungkin kan apalagi di lift apalagi di lift gak tau siapa yang lupa ya dan terus pas kita balik ke depan fakultasnya gue keinget sama pohon besar di depan fakultas gue ngerasa pohon ini nih ada juga di foto pembantaian ini kalau dari kita reka ulang dari foto jaman dulunya ini tuh nanti gue tutup aja tuh ininya tuh sama bagian dindingnya tuh sama dan ternyata ini tempat dramanya berlangsung yang mahasiswa mirip pangeran tadi digantung dramanya tuh disini dia digantungnya di pohon itu nanti foto drama digantungnya gue taro di orang kita deh yang gue bingung kenapa ada kelereng ya jadinya ya banyak kelereng ya sebagai simbol apa ini gue bingung artinya apa filosofinya apa tapi udah fix ini pohon yang dipake di foto tadi ini karena backgroundnya itu gedung ini nah sebenernya di kampus ini ada satu kakek-kakek legendaris jadi dia kakek-kakek penjual kacang yang orang luar tapi keliling di kampus ini jualan kacang dan dia udah jualan dari jaman dulu banget bahkan dari pembantaian jadi pas pembantaian terjadi dia tuh lagi jualan ada foto ketika pembantaian kakek itu lagi jualan ya iya lagi pembantaian kakek itu jualan kacang ada Ivana pernah ketemu sama kakek itu karena dia emang legendaris banget disini sampai saat ini dari pembantaian jaman pembantaian udah dijualan dan sekarang dia masih beli jualan udah berpuluh tahun udah berpuluh tahun udah berpuluh tahun tujuh enam sekarang 2023 kan apa ya main blowing tau ada orang lagi dibantai segala macam dia jualan kacang keliling saksi hidup ya saksi hidup berarti itu saksi hidup dan ada di daerah ini ada di daerah ini cuma kayaknya hari ini mungkin beliau tadi udah atau belum keliling tapi udah keliling sih gak nemu tapi lu pernah ketemu ya pernah ketemu ya ini kaget gitu waktu ketemu diceritain gak nyangka aja dia ceritain kalo dia ternyata bukan terlibat ya ada di lokasi ada di lokasi iya nanti coba mungkin nanti gua bisa nemu foto dia lagi jualannya nanti gua cari-cari lagi sayangnya udah gua cari-cari tetep gak ketemu nih foto kakek penjual kacang lagi jualan kacang waktu pembantaian terjadi ya kemungkinan foto ini cuma beredar di kalangan aktivis Thailand aja karena It juga ngeliat foto itu waktu itu ditunjukin temen aktivisnya jadi ya udah itu learning by touring kamasat kali ini wuhh kalo gua kulitnya terus merinding gua foto-fotonya yang mana yang paling bikin lift karena lift itu gua pas ngerti ceritanya gua ngebayangin dulu pas gua bikin ceritanya gua udah aduh kok gini udah gitu terus gua suka ngebayangin gimana kalo gua ada disitu tiba-tiba sekarang kalo gak salah itu gua bikin ceritanya bikin konten tentang masak itu 2020 tiga tahun kemudian gua bener-bener bisa adep-adepan langsung sama pintu itu tadi apalagi kalo di lapangan itu kan besar ya gak terlalu tersentral tapi pintu kan iya kalo yang di lapangan gua juga iya nih ada rasa iya cuman yaudah masih bisa gua kontrol gitu loh emosi gua ketika di pintu tadi tuh kalo di halaman kan orangnya banyak ya jadi ketakutan bersama ini lift itu kecil banget maksimal ya tapi kecil banget tadi udah sekian semoga kalo ada mau ide-ide kemana lagi komen aja nanti kita kesana kalo ada duitnya udah thank you bye terakhir mencahsi tote semua usaha kamu seadanya sepertinya caramu berhasil aku mau terakhir 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 terakhir